Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel youtube Agrofile ID Sobat Agro, Dugong merupakan salah satu mamalia yang saat ini statusnya terancam punah Fakta mengenai punahnya Dugong di perairan Cina ini cukup mencengangkan ya Sobat Agro ya Hewan bertubuh gempal dan pemakan rumput laut ini statusnya saat ini populasinya semakin terancam akibat ulah dari manusia Dalam habitatnya Dugong tersebar di perairan Asia dan juga Afrika termasuk di Indonesia Dan diperkirakan saat ini jumlah Dugong yang masih hidup yaitu sekitar 100 ribu ekor saja yang tersebar di 40 negara Dan Sobat Agro kalian tau gak sih asal mula nama Dugong ini berasal dari mana? Dugong ini berasal dari istilah Tagalog ya yang bersumber dari bahasa Melayu yang artinya yaitu duyung atau perempuan laut Nah dari sinilah muncul legenda yang sangat terkenal di Indonesia ya yaitu adanya Putri Duyung Nah Sobat Agro kalian penasaran gak sih fakta-fakta menarik lainnya tentang Dugong? Yuk kita simak informasinya pada video berikut ini Dugong disebut juga sebagai Sapil laut Dugong merupakan bagian dari Ordo Sirenia Semua anggota Sirenia adalah Mamalia Laut Herbifora Bukan tanpa alasan Dugong disebut sebagai Sapil laut disebabkan karena Dugong yang menggunakan bibir atas kuat dan sumbing untuk mencabut rumput laut dari desa laut Perilaku yang mirip dengan sapi di daratan ya Sobat Agro Tubuhnya pun besar seperti sapi Dugong tumbuh dengan panjang maksimum 13 kaki atau 4 meter dan berat sekitar 270 kilogram Dugong yang biasa disebut dengan ikan duyung ini pertama kali berevolusi pada zaman Osen sekitar 54 juta hingga 34 juta tahun yang lalu Spesies ini terutama berada di laut yang dangkal yang luas dan membentang dari samudera India hingga Pasifik Namun di perairan Australia adalah rumah bagi salah satu populasi Dugong terbesar Jumlahnya sekitar 80 ribu hingga 85 ribu ekor Fakta yang kedua Dugong memiliki penampilan yang unik Dugong memiliki kemiripan fisik yang dekat dengan manati Dugong betina cenderung sedikit lebih besar dari yang jantan Kulit dugong tebal dan halus dengan warna pucat ketika masih bayi dan berubah menjadi warna abu-abu gelap di bagian punggungnya menjelat dewasa Serta di bagian perut dengan warna yang lebih tarang Warna Dugong dapat berubah dengan pertumbuhan alga di kulitnya Dugong menggunakan ekornya untuk berenang Bila ekornya diayunkan naik turun hal tersebut akan memberi daya dorong baginya untuk berenang maju ke depan Selain itu Dugong memiliki ekor yang lebih menyerupai lumba-lumba ataupun paus Kepalanya yang besar dan papak cocok untuk mengambil nafas dari udara di permukaan air Mamalia ini hanya bisa menyelam selama 6 menit untuk kemudian harus muncul ke permukaan untuk bernafas Dugong kadang-kadang berada dalam posisi seperti berdiri dengan kepala berada di atas air untuk bernafas Dugong merupakan herbivora dan makanan utamanya yaitu rumput laut Layaknya sapi Dugong hanya makan rumput yang tumbuh di laut Mamalia ini harus makan setidaknya 50 kg rumput setiap harinya Mereka lebih menyukai rumput yang tinggi kandungan nitrogen dan rendah serat Kemudian Dugong juga memiliki tingkat metabolisme yang sangat lambat Dan ketika rumput laut langka mereka juga akan memakan alga Karena makan utamanya merumput laut Maka habitat Dugong berada di padang lamun alias tumbuhan berbunga yang tumbuh membentuk padang rumput Atau padang lamun di dasar perairan pesisir yang berdangkap Dugong dikategorikan sebagai minatang nocturnal atau minatang malam Yang artinya hanya akan mencari makan ketika malam hari Fakta yang keempat Reproduksi Dugong terbilang cukup lambat Tidak seperti banyak spesies laut lainnya Perkawinan ikan Dugong ini tidak musiman dan terjadi sepanjang tahun Dugong jantan akan mengincar hanya satu Dugong betina saja Dan bisa berkelahi dengan Dugong lainnya Oleh karena itu Satu Dugong betina dalam waktu bersamaan bisa dikawani beberapa Dugong Dugong juga gemar berkelompok antar 5 sampai 10 ekor Yang terdiri dari induk jantan, betina, dan anaknya yang bergerombol Terutama di waktu musim kawin Dugong memiliki sifat monogami dan berkembang biak sangat lambat Dugong betina dianggap layak kawin pada usia 6 tahun Mereka hanya bisa menghasilkan satu anak Setiap 2,5 hingga 7 tahun Dan memiliki masa kehamilan yang lama Di sekitar 13 hingga 14 bulan Karena siklus reproduksi yang lama tersebut Populasi Dugong diduga hanya dapat bertahan Dengan angka mortalitas yang sangat rendah Yaitu sekitar 1 hingga 2 persen setiap tahunnya Waktu yang kelima Dugong bisa hidup hingga puluhan tahun Anak Dugong ini menyusu dari kelencer susu induknya Yang tersembunyi di bawah siripnya Mereka terus melekat dekat dengan induknya Sampai usia 6 hingga 9 tahun Dugong bisa dibilang berumur dewasa Pada usia mencapai 10 tahun Umur rata-rata Dugong dapat mencapai hingga 70 tahun Bahkan bisa lebih Usianya dapat diperkirakan dengan menghitung Lapisan pertumbuhan yang membentuk gadingnya Namun sayangnya Sobataguru Karakteristik biologis Dugong Membuat mereka sangat rentan terhadap ancaman Mereka adalah mangsa empuk bagi paus pemburu Ada beberapa faktor yang menyebabkan Dugong Kini mengalami kekenahan Di antaranya yaitu tingkat reproduksi yang wabat Perburuan ilegal Sampai penurunan luas area lamun yang terjadi Akibat penurunan kontes air laut Atau pembangunan di wilayah pesisir Supaya tidak pernah Dugong di Indonesia wajib mendapatkan Perlindungan dan pelestarian Sobataguru Nah Sobataguru itulah tadi informasi Mengenai Dugong alias Duyung Alias Putri Ataupun Rempuan Laut ya Nah semoga informasi pada video ini Memiliki informasi yang bermanfaat Untuk Sobataguru semua Dan semoga Dugong-dugong yang ada di seluruh dunia ini Statusnya Tidak terancam punah lagi ya Dan dapat dilestarikan Sampai ketemu lagi di video-video menarik Kau ini aku Rane pamit undur diri Bye-bye Muzik 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 Sub indo by broth3rmax